Hiu, hiu, wuih Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat dan tentunya senantiasa dalam lindungan Tuhan yang maesah Amin Teman-teman, di hari yang berbahagia ini Waktu berbahagia ya teman-teman Berbahagia karena sebentar lagi liburan ya teman-teman ya Nah, ngomong-ngomong liburan Tim elite ini akan off lomba dikarenakan istri saya mengajak saya untuk pergi jalan-jalan Biasa teman-teman, ngajak anak jalan-jalan dulu Jadi saya lebih mementingkan keluarga dulu ya teman-teman dibanding hobi Ya, karena Kalau tidak didukung oleh istri Kita mau hobi pun susah ya teman-teman ya Dan juga Di sebelah sini ada Burung-burung tim elite Yang akan saya latih Jadi Karena saya nggak ikut lomba Giringan A ini, jadi akan saya latih Untuk cari tenaga Dan kenapa saya nggak lomba Ada faktor kendala juga Dikarenakan Bulunya pada patah-patah teman-teman Seperti cakra bumi Seperti karisma Seperti lorek Kris Itu bagian dalamnya Bagian sayap dalamnya itu Mengalami patah-patah Nah, bulu patah-patah ini Itu akan mempengaruhi kinerja terbangnya ya teman-teman ya Jadi sudah tidak ada kekuatan Jadi saya cabut Dikarenakan burung-burung ini Selalu emosi kalau turun teman-teman Jadi mungkin Seperti cakra bumi Contohnya ya teman-teman ya Jadi Cakra bumi ini masih Adaptasi ke joki Jadi masih Apa ya Turunnya ugal-ugalan teman-teman Jadi belum bisa dikontrol Nah Di sebelah sini teman-teman Ada burung saya Manchester Ini Manchester Bulunya dalam keadaan rapi Saya Baru Latih Manchester Empat giringan Nah teman-teman bisa lihat Area Rapi semua ya Manchester ini Nah Ini baru empat giringan Saya latih pelan-pelan ya teman-teman ya Kemungkinan ini Lomba ini di bulan Maret Manchester teman-teman Nanti kita akan lihat terbangnya Dan semoga Di tahun depan Dia bisa Bawa pulang lagi Mobil Karena Manchester ini Sudah dua mobil yang dia bawa pulang Semoga di tahun besok Mobil yang ketiga Doain ya teman-teman ya Nah Manchester ini Pelatihannya juga Saya Tidak buru-buru teman-teman Karena apa Karena Mabung itu Kita mesti Pelan-pelan Melatihnya Jangan Keburu nafsu Karena itu bisa Mempengaruhi kinerjanya Kedepan Ya ada juga kan Kalau habis mabung Kok kenapa habis mabung Burung saya berubah Kempos Atau CC nya Tidak ada Gitu loh Berkurang Dan juga Ada juga yang Gak tepat betina Berubah ya itu Karena tenaganya belum ada Dipaksa untuk Lepas lagi Lepas lagi Gatel ya Napsu Jauh Akhirnya Jadi jauh dari cewek Nanti bisa Menjadi sebuah karakter Yang tadinya Rapi ke ceweknya Bisa melintir Teman-teman Itu dikarenakan Pola latihannya Terlalu teburu-buru Jadi Manchester ini Saya latihnya pelan-pelan Eman-eman Teman-teman Karena apa? Karena Pola latihan Pola rawatan Itu menentukan Masa depan Merpatimu Ini Manchester Dan Sebelah sini Ada Lorek ya teman-teman Nah ini lorek saya nih Andalan saya Kemarin Di Lampung Sayangnya keluar patek Teman-teman Terus diikutin Perang bintang Sisa burung empat Keluar patek lagi Karena saya geberen Napsu Teman-teman Jadi Kesalahan saya juga Dan Faktor angin juga Masih besar ya Di Lampung kemarin Nah semoga Lorek ini Kedepannya Bisa lebih baik lagi Stand down Stand down Stand down Stand down Roll Lorek Adijaya Ya teman-teman Ini ada lorek Lagi giring keket Kita akan cari tenaga ya Nah di sebelah sini Ada Karisma Teman-teman Karisma Kemarin Di Lampung ini Sisa burung 30 Kalahnya di bawah pendek Dia loncat teman-teman Burung manuver Gak biasa di bawah Loncat tali Dia bingung Gitu Ini Karisma Ya Ini juga baru selesai Ngabung juga Dan ada Sebagian Sayapnya yang patah Bagian dalamnya Saya cabut Ya Di sebelah sini Nah ini Kalau dicabut Gak apa-apa teman-teman Tapi jangan Bulu lar utamanya Itu sangat pengaruh Ke Kinerja burung ya Ini Ini Karisma Nah di sebelah sini Ada Chris Nah ini Chris juga Kemarin Sempat Sisa burung dikit juga nih Sisa burung 30 Chris ini Kinerjanya bagus Super stabil Lossnya bagus Tepat betina Nah ini Chris tuh Ompong teman-teman ya Karena ini dicabut Kurang lebih Ada sekitar Lima bulu yang rusak Jadi kalau gak dicabut pun Salah Karena Kakak ada kekuatan ya Jadi saya cabut Biarkan dia nunggu lagi Nanti baru saya ulang lagi Jadi Chris ini Saya lagi Istirahatkan dulu Segiringan Biar Bulu-bulunya itu Pada rapi ya Teman-teman ya Nah di sebelah sini Ada Cakra Bumi Nih teman-teman Yang kemarin Yang kemarin Nanyain Cakra Bumi Dan juga Mas Noval Yang punya Cakra Bumi Selalu kangen Ini Mas Noval Ini Cakra Buminya nih Mas Noval Nah ini Teman-teman Banyak yang nanya Cakra Bumi ini Burungnya Matanya kecil Matanya mata putih Ini Cakra Bumi Dibanding QQ Lebih kecil Cakra Bumi Teman-teman Kalau QQ Kecil tapi masih panjang Kalau Cakra Bumi Kecil tapi ya Pendek Teman-teman Ya Ini burung Kesayangan saya nih Saya seneng Sama burung ini Ya Karena Walaupun badannya kecil Tapi nyalinya besar Teman-teman Kecil-kecil Cabai Rawit ini Turunnya Aduh Orang umum Kemarin saya Kontrol Masih emosi Sempat ngebom Waktu saat latihan Teman-teman Saya udah takut Keberi nih Bisa-bisa Kepala bisa dihajar nih Teman-teman Nama dia nih Jadi Ini masih adaptasi juga Karena Kostum saya juga Baru Ya Jadi Masih proses adaptasi Dan Saya yakin Kedepannya Cakra Bumi ini Bisa mengharungkan Nama tim elite Ya teman-teman Dan kemarin Di Lampung Waktu Pralomba Diikutin Perang Bintang Dapet juara satu Nah itu pun Jalurnya udah bagus Teman-teman Anginnya berkurang Waktu ikut Perang Bintang Pas Event utamanya Anginnya besar lagi Ke bawah jalurnya ke kiri Gitu teman-teman Nah ini Cakra Bumi Kemarin Sempet Patah-patah Dalamnya Dikarenakan Turunnya Nggak bisa dikontrol Teman-teman Nah ini Sebelah sini nih Masih ada ompong nih Ntar kalau udah Nunggu Saya akan Lombakan lagi ya teman-teman Jadi Untuk Satu dua giringan ini Saya latihan Seperti biasa Ini di lapak R1 Cakra Bumi ini Belum menguasai medan Karena baru pertama kali Jadi saya Lop balap-balap saja Teman-teman Sekitar 50 meter saja Dan di sebelah sini Ada burung saya Yang bernama Bento Bento ini Baru Sembuh dari cideranya Dari uci-uci Saya obatin Di video sebelumnya ada Saya obatin sembuh Nah ini Saya latih ulang lagi Bento ini Sprintnya kencang Super stabil Dan tembak betina Ya teman-teman Nanti Semoga Tenaga yang udah dapat Saya bisa ikutkan Lomba kembali ya Nah Bento Lagi saya ketemuin Sama ibunya Unyil nih Teman-teman yang nanya Ibunya Unyil Nah ini dia Warnanya kelabu selap Ya matanya mata jagung Pegangannya Seperti teman-teman lihat Bulat Ya teman-teman ya Nah ini ibunya Unyil Rencana Nanti saya akan temukan lagi Ke bapaknya Yaitu Kempel Ini anak Cezkul Ibunya Unyil ini Anak Cezkul Dari tim Mi Hama Ya teman-teman Cezkul itu Sudah prestasi Di tim Mi Hama Nah ini dia Yuk Sekarang Langsung saja Kita lihat cuplikan latihannya Let's go Nah teman-teman Sebentar kita akan Pemanasan Kita Lop cakra bumi dulu ya Cakra bumi Sama bento ya Luk Yuk bento Luk Nah minta tolong Lukman Untuk Lopin Bento Nah ini ada Ocit nih teman-teman Ocit ini Yang biasa Melepaskan burung-burung Tim elite nih teman-teman Tanpa bantuan Ocit Waduh saya kewalahan juga Teman-teman Ya Cid ya Cid minta tolong ya Cid ya Yuk Ini teman-teman matrasnya Agak bergelombang Nah ini bahaya sekali untuk burung sebenarnya Salah landing bisa patah ini Jadi nanti Belum dibetulin lagi Semoga nanti Kedepannya Diperbaiki lagi Biar burung landingnya aman Kita pemanasan dulu Luk Udah bisa geber kamu Luk Udah Cakrabumi sama bento Kita lop-lop dulu Masih depan-depan Nih Cakrabumi Nempel teman-teman Ke betinanya dia Halo Bang Halo Bos Nah ini salah satu subscriber saya nih Yang setia nih Pokoknya kalau ada konten Pasti nomor satu nih Nontonnya nih Bang Rojas Saya mau nanya nih Bang Rojas nih Iya kok Di antara player-player Dari tim elite nih Yang Bang Rojas seneng Yang mana? Kayaknya sih player yang Cakrabumi kok Ini? Kenapa bisa seneng sama ini? Saya ngeliat dari lossnya Kayaknya empat betina kok Wah bagus ya Videonya gak keliatan kok Doain ya Oke kok Siap Kita latihan lagi Lanjut Berikutnya ada Karisma Nah teman-teman Karisma ini Jodohnya Adiknya Unyul Teman-teman Teriti selap Betina Bagus banget ini Teman-teman Nah ini gak tau gak anaknya nih Semoga aja nanti gak oper CC Ini anaknya Nah ini ada Chris juga Minta tolong Lukman juga Dilop dulu Yuk Kuaca agak mendung ya teman-teman Ayo Lanjut Lanjut kita ganti lagi Ya ini pemanasan Manchester sama lorek teman-teman Wuhuh Nah ini Manchester Kita liat lop-lopannya ya Cepetan cheat Gas cheat Mendung cheat Nah ini Manchester Ini lorek Nah Manchester ini teman-teman Burungnya enak Bisa dikontrol Disuruh pelan Dia pelan teman-teman Nah ini Manchester Uuh Manchester Ini lorek Ini Manchester teman-teman Hiu Teman-teman Lepasan pertama Bento Yuk Bento Woi Woi Aduh 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 Cakra Cakra Ini lepasan 50 meter Teman-teman Hiu Woi Woi Cakra Ini Chris Woi 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 Chris Beru Berikutnya ada Karisma Woi Woi Karisma Aduh Lorek kemana Ini Lorek Woi oi torek ada Manchester oi 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 dia bisa dikontrol teman-teman ini lepasan 50 meter josh aduh ada motor uuh 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 ini cakra bumi teman-teman yoo cakra cakra josh cakra cakra oi 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 berikutnya ada chris chris berikutnya ada karisma josh karisma cakra oi 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 ya berikutnya ada Manchester teman-teman josh Manchester oi 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 wished gw bisa diatur kan Manchester teman-teman ini bento lepasan 100 meter oi 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 membang dia berikutnya ada cakra bumi lepasan 100 meter oi 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 ya berikutnya ada Chris berikutnya ada Karisma Karisma ini gebernya masih pelan-pelan teman-teman Karisma ini lorak ini lorak ya teman-teman hai hai ada hai hai ada nah ini Manchester ya teman-teman ya Joss berikutnya Joss nah ini Manchester teman-teman Manchester oi oi kalau Manchester bisa dikontrol teman-teman ini lepasan 100 meter ini masih 100 meter bento oi 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 oke Oh huh ini Cakra bumi teman-teman oh ya, persiapan Chris ya persiapan Chris ya Chris Joss nah ini Chris terbangnya telan tapi tembakannya nah ini sisanya kita ke Palem lepasan 200 meter nah ini teman-teman karisma lepasan 200 meter ya burung muter ya tengah ya ini karisma minta dia tahan gantian berikutnya lorek ya digandeng sama pelatih Biawak misalnya reptil ya teman-teman tapi namanya Biawak ya lorek Joss ganteng ganteng ya lorek oh iya kanan ya atas pohon ya nah ini pelatihnya Palem nah berikutnya ada Manchester ya Manchester ya ini lepasan 200 meter ini lepasan 100 meter Joss Joss Pento berikutnya cakra bumi nih teman-teman yuk Joss nah ini cakra bumi ya teman-teman ini keris teman-teman keris pantai di 400 meter giringan keempat hari kedua ya teman-teman ini hari kedua gandeng tuh saya gandeng pinjem gandengan nah ini giringnya belum terlalu bagus nih Manchester nih baru hari kedua nah ini dia terbangnya di depan ini mencester nah dapet kayak kolong ini mencester nah dapet kayak kolong ya ini sama lepasannya 350 meter gandeng sama pelatih lorek pelatihnya galak nah sengaja soalnya lorek terbangnya ketinggian jadi saya kasih gandenganya yang gak terlalu tinggi nah dapet kolong nih ini karisma sendiri sendiri tuh tinggi tuh oi 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 udah mendung bagi dikit ayo gak apa-apa aku pera aja gak apa-apa iya itu kembetan ini Manchester ya masih di jarak 400 meter saya pantek disitu digandeng pinjem sama temen ini hari kedua temen-temen giringnya belum terlalu bagus gak lari kayaknya nih nah ini dia tiang kiri oi 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 ini karisma temen-temen gandeng rapet gandeng rapet sama burung temen nih gandeng latihan bareng burung kiri jauh anginnya ke kiri awas tiang kiri teman-teman, ini lepasan 400 meter nih kandeng Bang Rojos nih oh iya, itu ya? iya kok nah ini Bang Rojas, ngapain Bang Rojas? ini, kawwili tuh tapi tidak bukaan!!!! bukaan!!!! centang, kenapa nih? dat oh lah lah dat hahaha ah, kayak siapa hablok Manchester nih, kecil ini untulannya ditinggal jauh burung ini enak main ya bisa dikontrol turunnya hoy iya kan bisa dikontrol rapid ya hoy iya kan bisa dikontrol, rapit ya nah ini karisma teman-teman lepasan 400 meter masih diganteng rapat sama teman sel, sini sel karisma depan ya ini bentang teman-teman karismanya depan ya gapapa gapapa aman aman nah ini karisma depan nih apa ini kew waduh kew 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 waduh kew waduh kew Teman-teman, latihannya kita sudahin dulu dikarenakan cuacanya sudah makin gelap, mau hujan, nah ini burungnya udah pada capek, karena ini kita baru latih hari kedua teman-teman. Jadi hari kedua masih di jarak 400 meteran, besok hari ketiga baru kita agak jauh lagi gitu. Nah teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman, untuk minggu ini tim elite akan libur dulu lombanya, dan mungkin akan liburan ke daerah Bogor teman-teman. Karena saya rencana pengen keber ekstra ajos di aniversari PMTI Bogor teman-teman, ya semoga nanti ekstra ajos bisa tampil memukau, ya doain aja teman-teman semua terima kasih. Nah, next, tim elite rencana kalau gak ada halangan untuk player yang giringan A ini akan bermain di Pekalongan, Lapak Regok Pekalongan. Nah, semoga bisa tampil lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Ya, terima kasih atas dukungan teman-teman semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, yang penting, yakin. Terima kasih atas dukungan teman-teman.